Jelang Idul Adha, pusat penjualan sapi kurban di Cianjur mulai kebanjiran pesanan. Meski harga jualnya naik mencapai 10% dari tahun sebelumnya, namun para pembeli tetap memburu sapi kurban untuk keperluan Idul Adha nanti. Menjelang hari raya Idul Adha, masyarakat mulai mendatangi tempat penjualan hewan kurban. Seperti pusat penjualan sapi kurban di Kelurahan Bojong Herang, Cianjur, yang sejak sepekan terakhir sudah menerima banyak pesanan hingga mencapai 100 ekor sapi. Sebagian masyarakat sengaja mencari hewan kurban lebih awal agar mendapatkan hewan kurban berkualitas baik. Salah satunya, mamat, warga Cianjur ini sengaja mencari sapi kurban lebih awal karena dapat lebih leluasa memilih sapi yang akan dijadikan hewan kurbannya nanti. Ya dari sekarang biar nanti waktunya kan banyak, ya setelah kurban keluarga kan sudah dipersiapkan dari sekarang jadi gitu. Jadi waktunya nanti sudah mepet, sudah di pemberian. Tahun ini 2 ekor, Alhamdulillah sudah ada yang cocok harganya. Di tempat ini sapi-sapi yang sudah dipesan diberikan tanda dengan menuliskan nama pembeli di badan sapi. Meski harga jualnya naik dibandingkan tahun sebelumnya, namun tidak menyurutkan masyarakat untuk membeli hewan kurban. Ya dibandingkan sama tahun kemarin. Memang setiap tahun juga ada perbedaan gitu. Ya, setiap tahun juga ada perbedaan agak. Yang biasa, peminat banyaknya? Ya, yang dibawah 20. Harga sapi kurban berkisar antara 12 juta hingga 50 juta rupiah per ekor, tergantung bobot dan kondisi sapi. Para penjual memperkirakan penjualan sapi kurban akan mengalami peningkatan mendekati Hari Raya Idul Adhananti. Mugi Satria melaporkan untuk NER.